Kemudian lagi bersama kami di Buletin I News Pagi. Pemirsa Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan terjadinya pernikahan sepasang remaja yang masih duduk di bangku SMP yang terjadi di Kabupaten Bantaing, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pasangan ini telah resmi menikah secara agama dan adat namun masih terganjal izin dari pemerintah setempat untuk melaksanakan pernikahan resmi secara hukum negara. Kabar pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan oleh dua remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama menuai perhatian banyak kalangan. Salah satunya dari Menteri Sosial Idrus Marham. Mensos menyayangkan sikap para tokoh setempat yang terkesan melakukan pembiaran dan mengizinkan kedua remaja berusia 15 dan 14 tahun untuk menikah. Mengingat di usia tersebut, keduanya belum matang secara fisik maupun mental. Hal yang senada juga disampaikan pihak KPAI melalui Komisioner Bidang Pendidikan Ratnolis Jarti yang menganggap jika pernikahan di usia dini sangat beresiko baik secara emosional maupun secara fisik. Bahkan KPAI meminta seluruh masyarakat terkait untuk menghentikan dan menolak kasus serupa demi melindungi masa depan anak itu sendiri. Angka kematian ibu dan anak adalah angka kematian yang cukup tinggi dan itu yang mengalami kematian ketika melahirkan itu rata-rata adalah ibu yang masih berusia remaja. Nah ini kan kita berharap ke depan sebenarnya demi meringatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia harusnya tidak seperti ini. Karena anak punya anak itu biasanya emosinya lebih tidak terkontrol. Anak punya anak pun secara mental kan tidak siap. Nah kami berharap sebenarnya pernikahan usia muda ini dihentikan gitu ya. Ini Sulawesi Barat maksudnya ya bantai. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan munculnya perisiwa pernikahan pasangan remaja yang masih duduk di bangku SMP. Kasus ini sempat viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan. Pasangan usia dini diketahui telah menikah sejak 1 Maret lalu secara agama dan adat yang berlaku. Namun untuk bisa tercatat secara hukum negara, kedua pasangan ini masih terganjal izin dari pihak kecamatan setempat. Tim Liputan, I News Maborkan